Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Bapak Kefatir Nursery Pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi pengalaman Tentang cara saya Merawat Bibit cabai yang ukurannya masih kecil Ya bisa dilihat disini Ini adalah cabai yang saya semai Kira-kira Umur 20 hari Setelah semai Masih sekitar 5 sentian Bagaimana cara saya merawat Bibit cabai yang ukurannya Masih sekecil ini Ikuti terus videonya Jangan di skip ya teman-teman Insya Allah akan banyak manfaat Dari video ini Untuk APD nya Karena kita hari ini mau spray Kita butuh masker ya Selanjutnya kita juga butuh sarung tangan Karena kita berhubungan dengan bahan kimia Jadi kita perlu masker dan sarung tangan Ya untuk merawat bibit cabai yang masih kecil ya Teman-teman perlu menyediakan Fungisida ya Kenapa teman-teman harus menyediakan Fungisida Karena fungisida ini adalah sebagai protek tanaman cabai kita terhadap jamur ya Atau sekaligus bisa untuk membasmi jamur Jadi fungisida ini Bisa memproteksi tanaman cabai kita Dari serangan jamur Baik sebelum terserang atau Membasmi setelah terkena serangan jamur Kemudian teman-teman juga perlu CPT ya Atau zat berangsang tumbuh Untuk merk dagang Sama juga bebas Teman-teman mau pakai apa saja bebas Kemudian teman-teman juga perlu Punya insektisida ya Insektisida ini sebagai protek Terhadap serangan Binatang-binatang yang sering mengganggu Tanaman cabai kita Jadi kebetulan Hari ini saya pakai starban Atomon dan juga antrakol Tapi untuk merk dagang ini bebas Kemudian teman-teman juga perlu Sprayer ya Sprayer yang ukuran 1 liter aja Udah cukup Kalau untuk cabai yang masih ukuran segitu Saya biasanya belum menggunakan Pupuk yang mengandung nitrogen terlalu besar ya Jadi saya hanya main di media tanamnya ya Untuk media tanam biasanya saya pakai sekam bakar, tanah, dan juga pupuk kandang Kemudian dicampur kapur dolomit dan juga furadan Oke untuk pengaplikasian pada tanaman Tinggal kita spray saja ya Kita spray saja Merata seluruh bagian tanaman Oh iya untuk dosisnya Untuk CPT-nya itu 1 mili per 1 liter air ya Untuk vengisida juga sama 1 mili per 1 liter air Kemudian Untuk insektisidanya sama juga 1 mili per 1 liter air Tapi ini tidak dicampur tiga-tiganya ya teman-teman Jadi biasanya saya selingin ya Jadi memang aplikasinya 1 minggu sekali Tapi biasanya saya menggunakan fungisida itu di setiap hari Rabu ya Kemudian untuk insektisidanya bisa kita aplikasikan di hari Minggunya Jadi kalau di hari Minggu biasanya Saya menggunakan starban atau insektisida Yang saya campur langsung dengan CPT Kemudian nanti untuk hari Rabu Saya cuma aplikasikan untuk fungisidanya saja Jadi tidak dicampur ya teman-teman Tapi kita selang-seling ya Jadi misalnya insektisidanya setiap hari Minggu Ini bisa langsung dicampur dengan CPT ya Kemudian setiap hari Rabunya Nanti cukup fungisidanya saja Jadi untuk CPT ini cukup 1 minggu sekali ya Jadi kira-kira begitu ya teman-teman Cara saya merawat bibit capek yang masih kecil Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh